Masya Allah teman-teman Dipungut loh Masya Allah Jadi, bayangkan loh Masjid Nabawi Diserang ribuan Belalang Tapi orang Indonesia ini Bisa dibilang unik dan kreatif Cerdas Beliau memanfaatkan ini buat Digoreng ya Coba lihat Ini jenis belalang Jenis belalangnya itu seperti ini Ini jenis belalang Gurun pasir ya Nah, disini Banyak yang menyaksikan juga Fenomena ini Samai sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Sofian Nur Hidayat Di channel youtube saya Sofian NH Channel Gimana kabarnya antem semua Semoga selalu sehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Oke dan teman-teman Di vlog kali ini Saya mau menunjukkan Suasana Masjid Nabawi Di malam hari Setelah kedatangan Jamaah Haji Keloter pertama Dari Indonesia ya Jadi Tetap Indonesia selalu Apa ya Mendapatkan kuota yang paling terbanyak Dikasih kuota paling terbanyak Di antara semua negara Di antara negara-negara muslim lainnya Indonesia selalu Dikasih Kuota terbanyak Oleh pemerintahan Arab Saudi Oke Tapi bukan itu teman-teman Nah saya tunjukkan Suasananya dulu Jadi ini Seperti ini Masjid Nabawi Di malam hari Masya Allah Tapi Yang mau saya tunjukkan Bukan itu sebetulnya Karena disini Disini Ada fenomena yang langka Ya fenomena yang terbilang langka Karena kenapa Karena Masjid Nabawi Madinah Diserang Ratusan ribu Belalang Bayangkan loh Silahkan antum Yang tahu Fenomena ini Fenomena apa Silahkan komen di bawah Karena setahu saya Disini ya Gak ada pesawahan ya Biasanya kan belalang di Sawah Juga Masjid Nabawi Jauh dari Maksudnya jauh dari Gurun-gurun yang Tandus gitu Karena dikelilingi perkotaan gitu Terkecuali memang ada Memang ada jenis burun Apa Jenis belalang burun Cuman Masjid Nabawi ini kan jauh dari Gurun-gurun Yang tandus gitu Nah ini dia Belalang tuh Sampai menempel Ini sekarang kita posisinya di Apa sih Taman Bani Saida Sakipah Bani Saida Nah ini ada orang Indonesia juga Teman-teman Assalamualaikum Lagi apa Ibo Kermulungan walang Masya Allah teman-teman Umutan walang Gak penuh Dipungut loh Dipulung Masya Allah Jadi Bayangin loh Masjid Nabawi Diserang ribuan Belalang Tapi orang Indonesia ini Ya bisa dibilang unik Dan kreatif ya Cerdas Beliau memanfaatkan ini Buat digoreng ya Ibo boleh tanya-tanya Ini emang enak dimakan Jenis belalang ini Sama kayak Belalang biasa Kan aku udah nyok Pernah dimasak berarti ya Udah kemarin Enak banget Buri Tuh jadi jenis belalangnya tuh Sama sih kayak di Indonesia Enggak lah beda ini Eh sama Cuman bedanya disini kan Karena gak dirumput Coba ada yang contohnya guys Yang gede Ada loh banyak Tuh Jadi ibu ini Gila Dibotolin loh Udah dapet 3 botol Udah dapet 3 botol Katanya teman-teman Tuh Ini nempel-nempel Di ding-ding gaya gini tuh Ini yang gedenya nih Masya Allah Nah Seperti ini teman-teman Tuh yang gede Coba lihat Ini yang gede Ini jenis belalang Enggak enggak Jenis belalangnya tuh Seperti ini Ini jenis belalang Burun pasir ya Iya Beda kalau di Indonesia Ada hijau-hijau nya gitu Ini Jadi ini bisa dimakan ya teman-teman Sekali lagi ini bisa dimakan Soalnya ada yang Ini juga banyak yang makan Orang Saudi Makan juga Iya Masya Allah Ini kan yang izinin polisi sini Ngingin dia Katanya halal Kalau doyan Maksudnya doyan Aku kan suka Masya jadi rindu Iya Rindu makanan Ala kampung ya Ala pesawahan Jarang loh Oke teman-teman Jadi Bayangkan loh Orang Saudi aja Makan belalang Tuh Jadi nempel-nempel Di ding-ding-ding-ding Gini loh Coba kita lihat Ke dalamnya Ke dalam taman ini Banyak juga yang Bertebrangan di dalamnya Tidak terlihat Kalau di kameranya Tuh Insya Allah Oke teman-teman Jadi Intinya sekali lagi Ini halal Buat dimakan Dan Menurut Riset Kadar protein Dari Belalang ini Itu ada proteinnya Sebesar 70% Dari Belalang itu sendiri ya Jadi kadar proteinnya Banyak Dan Saya gak tau Soal hukum haram Dan halal Itu Itu Beda Nanti obrolnya Beda lagi Tapi yang jelas Orang Saudi juga Makan ya Teman-teman Nah disini Banyak yang Menyaksikan juga Fenomena ini Ramai sekali Tuh Masya Allah Jadi kalau Saya juga Jarang sih Jarang Dilihat Belalang Nyerbu Masjid Nabawi Seperti ini Jadi bagi kalian Yang tau Ini fenomena apa Atau ini Ya fenomena biasa Fenomena perubahan musim Jadi belalang dari Gurun Pasir Pindah Habitat Ke Daerah-daerah yang Ada perumahan Maupun ada Pepohonan-pepohonan Oke teman-teman Barangkali cukup sekian Dari saya Informasinya Terima kasih Terima kasih yang Nonton Sampai selesai Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan yang sudah subscribe Barangkali kalian Mau berlangganan Di channel youtube saya Silahkan Klik tombol gabungnya Di Beranda channel saya Oke Akhir kalam Wabillahi topik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax